So, Anda bersama kami di FH Production Media dan hari ini kita ada tutorial sedikit tentang bagaimana membuat sesuatu lagu seperti yang kita tahu, ramai diantara kita sangat berminat di dalam pendulisan ataupun pembikinan lagu ini tetapi apa yang kita seringkali hadapi adalah kesukaran membuat lagu, melodi dan lirik selain itu kita juga mendapat kesukaran tentang bagaimana untuk mendapatkan ataupun membuat satu lagu yang betul-betul diminati oleh ramai jadi ini sangat susah so, kali ini kita akan bincangkan cerita tentang perkara ini tetapi kita akan bincangkan step by step lah sebab perkara ini sangat luas dan saya harap Anda bersama kami sampai ke tutorial yang seterusnya ok? ok, dalam pendulisan lirik ini apa yang paling penting adalah kita harus mencari kontek ataupun titik sesentu untuk membuat lirik yang pertama itu dari segi penglihatan bila kita tengok benda-benda di sekeliling itu semua boleh memberikan kita idea contohnya kita melihat ada anak yang terbiar di situ jadi mungkin kita boleh ambil idea itu untuk membuat satu lirik berkenaan dengan seorang anak yang terbiar yang kedua adalah dari segi pendengaran ok, pendengaran apabila seseorang ataupun apabila kita berada di suatu situasi contohnya kawan-kawan yang memberi cerita kepada kita ataupun kita dengar gosip mereka di situ kita boleh nampak ataupun kita boleh dapat idea daripada situ contohnya kemungkinan kita punya kawan ini dia jatuh cinta dengan seseorang dan contohnya lelaki ataupun perempuan itu ataupun pasangan itu tidak meminati kawan kita itu jadi di situ kita boleh jadikan dia sebagai tajuk ataupun jadikan dia sebagai satu cerita ok, itu kedua yang ketiga adalah imajinasi imajinasi ini dia memang susah sikit ok, contohnya sekarang ini kita andaikan kita andaikan kita ini adalah seorang lelaki yang ditinggalkan dan apabila kita imajinasi tentang itu kita boleh memberi ataupun membuat suatu lirik yang berdasarkan kepada imajinasi kita itu ataupun selain daripada itu kita punya pengalaman sendiri pengalaman sendiri kita tulis di dalam kita punya kertas tulis dan selepas itu kita ungkapkan dia dengan apa ini kita susun dia sebagai rangkap-rangkap seperti lirik lagu dan seterusnya sebenarnya banyak lagi kaedah tapi setakat ini apa yang paling mudah adalah dari segi pendengaran apa yang kita lihat lihat ini maksudnya bukan saja di persekitaran contohnya tetapi kadang-kadang kita boleh nampak dalam kita punya grup whatsapp kita punya grup facebook di ataupun di facebook kita ataupun di instagram mana-mana tempat ataupun di tv yang yang mana macam contohnya tiba-tiba ada satu ayat aku tidak diperlukan lagi ataupun saya masih tidak boleh menerima cintamu itu kadang-kadang di dalam kita punya facebook kan itu semua kita boleh jadikan itu sebagai idea idea kita untuk membuat lirik ok so jadi itu saja untuk setakat ini tutorial yang kedua nanti kita akan rungkai satu-satu sebab kalau kita buat apa ini sekali memang susah dan susah difahami so saya harap rakan-rakan semua boleh sedikit sebanyak faham tentang penulisan lirik ini dan jangan lupa subscribe kami disini dan kita akan bantu dari masa ke semasa dengan tutorial yang seterusnya ok bye bye